hai oke Selamat pagi rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama klatentron ya saat ini saya berada di Karangasem Cawas dan di depan itu merupakan pertigaan bundelannya kalau ke kiri ke arah bundelan seperti yang kemarin cuman saat ini saya mau ke kanan jalur ini merupakan jalur alternatif menuju ke arah bayat atau ke arah cermo ya teman-teman tegarjo cermo kemudian hargo sari seperti itu dan untuk jalan seperti ini teman-teman cukup halus ya dan untuk suasana pagi ini cukup cerah terlihat di atas mendung putih dan juga di kiri jalan itu merupakan lereng gunung begitu ya teman-teman sementara di kiri jalan itu merupakan persawahan yang setelah selesai panen oke kita lanjut terus teman-teman dan saya akan mampir dulu ya ke SLB Sutawijaya ada titipan tak mampir sebentar sementara itu nanti kita lanjutkan perjalanannya dan untuk SLB ini masuk di wilayah Gunung Kidul ya teman-teman jadi sekolah luar biasa untuk siswanya juga banyak disini dan kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman kita ambil ke kiri ke arah Trembono dan suasana pagi ini begitu menyenangkan teman-teman itu di depan ini merupakan Pukesmas 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 Ngawen teman-teman ini kiri jalan ini dan Pukesmasnya besar banget jadi inilah suasana di lereng Gunung Kidul bagian utara ya teman-teman jadi kita ini melintasi di di lereng Gunung Kidul yang bagian utara merupakan perbatasan Klaten ini kanan jalan ini masuknya di Klaten ya teman-teman sementara kiri jalan itu masuknya di Gunung Kidul nah itu paknya nyeberang ini teman-teman hampir saja ya untung aja itu teman-teman kalau tidak hati-hati ya ke dudul tadi dan kita sudah mulai secara pelan-pelan nanjak ya teman-teman naik ini merupakan tanjakan juga nanti ada tanjakan tertinggi teman-teman di sana masih di ujung sana ya ini sementara masih secara pelan-pelan naik dan sebetulnya untuk suasana disini cukup asik sekali teman-teman jadi seperti kita melihat sesuatu menyenangkan kita ambil teman-teman ambil kiri ya ambil kiri dan kalau tadi yang ke kanan tadi ke arah jalur bayat sebut ya jadi kita ini ke kiri ke arah selatan dan kita ambil kanan jadi memang sedikit ada tikungan teman-teman cuman untuk jalannya sudah mulai naik terus sini jadi suasana perdesaan di pereng atau di lereng Gunung Kidul bagian utara seperti ini teman-teman jalannya sedikit rusak disini kemudian halus lagi jadi memang untuk secara keseluruhan di jalan ini itu prosentase jalannya itu lebih banyak bagus daripada yang jelek teman-teman hanya sebagian aja yang ke apa yang rusak seperti inilah dan kita mulai nurun sedikit cuman nanti kita terus naik lagi ya jadi kalau sepedaan atau motoran lewat sini itu suasananya itu cukup menyenangkan teman-teman kita bisa lihat kanan-kiri pegunungan tanjakan seperti itu dan untuk jalannya juga tidak terlalu rame teman-teman karena ini memang jalur alternatif ya gitu teman-teman dan untuk wilayah daerah sini masuknya di daerah Banteng Wareng teman-teman kita sudah mulai memasuki di daerah Banteng Wareng ya Banteng Wareng itu masuknya di Gunung Kidul tapi kalau kalau yang ini sudah masuk kanan-kiri ini sudah masuk di Gunung Kidul ya teman-teman kalau yang tadi kan masih bayat sementara kalau yang ini sudah masuk di Gunung Kidul kanan kirinya ini Banteng Wareng setelah Banteng Wareng nanti Trembono ya teman-teman nanti kalau sampai di perempatan Trembono itu kita ambil kiri kita ke arah Trembono nah untuk lokasi daerah Banteng Wareng seperti ini teman-teman wasik loh untuk rumahnya juga masih jarang-jarang ya kebanyakan disini pohon jati dan saya cukup menikmati untuk perjalanan ini teman-teman dan kita lanjut terus ya itu teman-teman nah jalannya sedikit rusak ini baru aja kok teman-teman kalau satu tahun yang lalu saya lewat sini itu untuk jalannya masih mulus semua kemungkinan baru-baru ini aja ya dan kita lanjut terus ini masih di wilayah Banteng Wareng teman-teman nanti saya akan tunjukkan di puncak tertingginya lereng Gunung Kidul sebelah utara ya kalau untuk nama gunungnya saya kurang tahu ya teman-teman cuman harusnya masuknya tetap di Gunung Kidul ya karena Gunung Kidul itu untuk pegunungannya itu ada beberapa enggak cuma satu satu gunung aja tapi ada beberapa perbukitan gitu teman-teman jadi itu bentengnya jawa bagian selatan teman-teman karena setelah di bagian selatan Gunung Kidul bagian selatan itu kan sudah pantai selatan ya jadi kita sebut sebagai benteng jawa bagian selatan sementara untuk penyeimbang tengahnya itu merupakan merapi merbabu lau seperti itu teman-teman itu sebagai penyeimbang dan kita masih lanjut terus ya teman-teman untuk jalannya kiri tadi bagus ya teman-teman cuman belum pernah lewat saya itu sampai dimana seperti itu dan ini ada pelebaran jalan juga kanan kiri sudah dicar cuman belum keseluruhan ya tapi untuk progres infrastrukturnya cukup bagus sekali teman-teman kalau di daerah Gunung Kidul dan kita hampir sampai di puncak tertingginya ya teman-teman itu hampir sampai ini masih di banteng wareng banteng wareng Gunung Kidul ya teman-teman oke kita lanjut terus dan kita mulai menanjak terus kok teman-teman jadi untuk jalannya ini nanjak terus landai nanjak seperti itu cuman tidak terlalu ekstrim jadi kalau berbonceng naik motor itu santai bisa sampai sini dan kita hampir sampai di puncak tertingginya teman-teman di depan ini ya di depan ini nanti coba nah ini pintu tertingginya disini teman-teman nah jempol kan itu kita sudah mulai turunan ya kalau ini udah mulai turunan terus teman-teman karena tadi yang di belakang tadi merupakan puncak tertingginya kita lanjut terus turun ini teman-teman kita hampir sampai di wilayah Trembono ya oke lanjut terus teman-teman nah ini di depan ini merupakan jalanan yang ditutup dengan jerami teman-teman ditutup dengan jerami mepedami ya kalau naik mobil ya dijamin jeraminya ke bawah semua teman-teman tuh kita lanjut terus hanya naik sedikit ya teman-teman ini sudah mulai memasuki daerah Trembono kanan jalan ini tebing yang dikerok teman-teman oke turun dan nanti di depan ada perempatan ya teman-teman perempatan itu kalau ke kanan itu ke arah jarum jarum bayat kalau ke barat atau lurus itu ke arah gedang sari di depan ini merupakan perempatannya kita ambil kiri ya teman-teman ke arah Trembono dan di depan itu merupakan gaburo Trembono udah ada tulisannya kita masih lanjut terus ya teman-teman kita ke dengan tujuan ke arah perengguk hargo sari dulu teman-teman hargo sari kemudian perengguk dan cermo nanti kita akhir perjalanan di cermo teman-teman teman-teman di kiri jalan ini merupakan SD Trembono dan untuk aksesnya masih cukup bagus karena ini baru teman-teman yang jalan ini cukup baru tadi pasar kecil ya dan kita sudah mulai nanjak ini merupakan di kiri jalan ini sungai teman-teman sungai ini aliran teman-teman sungai curug teman-teman karena di depan dulu ada tempat wisata namanya curug cuman untuk sekarang sudah ditutup ya teman-teman dan untuk jalannya seperti ini jalan cer kanan kiri ya teman-teman sementara untuk tengahnya kosong itu teman-teman seperti ini suasananya cukup asik ini kalau musim penghujan disini terlihat cukup indah sekali teman-teman rumputannya hijau-hijau semua seperti itu untuk menyenangkan ya udaranya cukup sejuk sekali begitu teman-teman dan ini merupakan yang kiri jalan ini merupakan sungai ya sungai cukup dalam teman-teman jadi di bawahnya itu di dasar sungai itu bebatuan bebatuan pada situ yang keras itu teman-teman misalkan bisa turun ke bawah buat selfie-selfie di bebatuan itu cukup asik dan kita sudah mulai memasuki wilayah Hargosari teman-teman ini merupakan perbatasannya di sungai ini ini dan kita persiapan untuk ngebut karena di ini disini merupakan tanjakan yang cukup panjang kita mulai ngebut cari tenaga teman-teman ini nanti langsung nikung nikung itu tanjakan permasalahnya dan ini di kiri jalan ini Balai Desa Balai Desa Hargosari ya ini merupakan tanjakan tinggi tertingginya disini kita naik tanjakannya cuma yang tertinggi disini teman-teman naik terus kalau pebunsengan pakai metik kemungkinan lumayan terasa ya cuman saya sendiri ini tadi cuman untuk jalannya jangan khawatir lah bagus untuk tanjakan ini ya terus kemudian jalan disini bergelombang teman-teman meskipun ada beberapa yang rusak seperti itu cuman bagus masih bagus lah oke kita sudah diberada di wilayah Hargosari ya tadi ya teman-teman ini kita lanjut terus dan disini untuk pembangunan di tempat-tempat warga cukup pesat ya teman-teman saat ini baru ada pembangunan infrastruktur di kiri jalan itu dan ini nanti sampai ke cermu itu jalannya seperti ini teman-teman dua arah ya bukan dua arah sih dua cor seperti ini jalan dua cuman kita sudah mulai memasuki jalan yang sedikit rusak teman-teman setelah masjid ini ya ini kan masjid Argosari ini nah setelah ini di depan merupakan jalan yang sudah lumayan rusak dan saya pelan-pelan kalau terlihat di kamera masih bagus ya sebetulnya ini jalannya ini seperti bebatuan itu jadi cor-cor rusak teman-teman dan kita pelan-pelan dan untuk suasana seperti ini teman-teman indah loh ini kanan kiri sawah dan perbukitan dan untuk mayoritas disini tanaman dan jagung kemudian pohon jati seperti itu teman-teman kalau nyari jambung mete banyak sekali teman-teman disini jambung mete hampir apa ya namanya yang yang berjatuhan itu loh teman-teman wah itu banyak sekali di depan sana itu juga ada pohon jambung mete seperti itu dan kita masih terus ya kita hampir sampai nanti di daerah cermoh teman-teman ini nanjak sedikit kalau cari kayu bakar yang sudah ikat-ikatan itu banyak disini teman-teman tadi yang di kiri jalan atau di kanan jalan tadi kan ada ya jadi sudah diikat-ikat itu buat cari kayu bakar dan di depan itu juga balai dusun ya teman-teman balai dusun ngipek kalau nggak salah sih ngipek oh betul ini yang kanan jalan ini ngipek ya kalau nggak salah sih ya lupa ya saya tapi sepertinya betul balai desa ngipek dan hati-hati di depan ada turunan turunan terjala karena jalannya sedikit rusak teman-teman jadi ini merupakan jalur alternatif kedua ya teman-teman ke arah cermoh selain lewat di jalur curug karena di jalur curug itu itu ke atas sudah asfal hanya beberapa jengkal saja yang belum selesai dikerjakan teman-teman dan disini jalur sebetulnya sudah cor teman-teman cuman tertutup lumpur jadi kalau hujan itu kan airnya dari atas itu kan kencang banget dan untuk cornya tertutup dengan lumpur dan untuk jalan seperti ini ya teman-teman sementara di kiri jalan itu merupakan bangunan SD ya teman-teman SD perengguk 1 kiri jalan ini dan kita lanjut terus teman-teman ini sudah hampir sampai di cermol ya kita turun turun turunan ini turunan sedikit dan di perempatan ini disitu merupakan ada aliran sungai ya yang untuk dasar atau dasar sungai itu dari bebatuan juga yang cukup asik gue foto-foto itu kanan kiri merupakan tanaman palawija ya teman-teman di sini jembatan ini juga asik teman-teman ada gerujokannya kecil loh cuman saya langsung aja nah ini kalau ke kanan ini kita ke arah curug atau bayat teman-teman kalau ke kanan cuman kita ambil ke kiri ya hati-hati untuk jalannya setapak dan sedikit rusak ya teman-teman tapi masih untuk akses masih lumayan enak kok tidak terlalu parah banget ini sampai pertigaan kita langsung ambil kanan kalau ke lurus atau lurus itu SD perngkuk 2 teman-teman ini kita naik dan ini sudah memasuki di wilayah cermoh ya teman-teman dan terima kasih yang sudah menyaksikan video perjalanan saya ini sudah sampai di tujuan di tempat saya apa namanya kunjungan saya ke sini itu ya teman-teman terima kasih telah menggokuti perjalanan saya ke cermoh gunung gidel sekian dan terima kasih teman-teman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!